Halo semua, kembali lagi di Dead Polly bersama gue Otaku Re Jadi kemarin ini kita rencana mau bikin base Tapi kalau gue lihat, kita bikin base di luar kota itu sangat tidak menguntungkan bagi kita sendiri Kita mau kemana-mana susah, jadi kita bolak-baliknya ribet gitu Maka dari itu sekarang kita bakalan pergi ke tengah-tengah kota, paling tengah banget Untuk bikin kita punya base Dari tengah situ kan kita bisa mau kemana-mana lebih enak dan lebih mudah gitu ya Oke, semua resource yang bisa kita bawa sudah kita bawa Storage sudah penuh Di sini kita isi obat-obatan di cute backpack kita sudah ada banyak makanan di sini Kemudian di sini kita ada banyak resource dan teman-teman ya Ada zombie, hati-hati Tuh, dia nggak lihat gue Halo Kita bunuh dulu Nah sekarang pokoknya kita intinya bakalan cari rumah lah Cari rumah air ya Daripada kita bikin benar-benar dari awal, dari basic Kita cari rumah terbengkalai Yang kemudian akan kita ubah menjadi base kita yang super keren gitu ya Kita bikin, hmm, ada rumah gede depan kita nih Tetapi kegedean nggak ya Seperti terlalu gede Jadi kita akan mencari yang lebih kecil sedikit Di episode sebelumnya kita dapat melihat ada sebuah kota baru ya Diseberang dari jembatan ini dengan kata lain Kita ini bagus banget kalau kita bisa bikin base di tengah-tengah antara kedua kota Jadi kita mau ke kota yang satu sama kota yang satu lagi gampang dan mudah gitu ya Ini adalah jembatan Dengan kata lain Kita bisa bikin base di sekitar sini Kita cari rumah yang nggak terlalu besar gitu ya Ini kegedean agak susah nanti di defense ya Kalau kita masuk ke sini Ada zombie Nggak kena pukul Oke, dia pukul gue beberapa kali Oke, jadi kalau kita masuk ke sini Cuma ada satu pintu masuk di situ Dan kita bisa naik ke atas Di sini ada satu lantai Oke, cuma dua lantai ya Cuma dua lantai dan pintu masuk cuma satu Oke, ini bagus untuk kita punya base Jadi kita mau bikin base di sini aja ya Semua barang-barang gue akan gue taruh ke lantai dulu Kita mesti memblokir pintu depan dulu untuk sementara Jadi gue bakal mencari Barang-barang yang kira-kira bisa digunakan untuk ngeblokir gitu ya Ini udah mau rusak Tapi kita ambil aja dulu Kemudian ini akan kita jadikan sebagai tutup sementara Di bagian pintu depan ya Kayak begitu Berharap zombie tidak bisa masuk Hmm, meja-meja segala macam juga kita ambil-ambilin Walaupun udah mau rusak-rusak ya Walaupun udah mau rusak, kita ambilin aja Untuk sementara harusnya cukup kuat gitu ya Pintu sudah aman di bagian bawah Sekarang kita akan menuju ke bagian atas Kita punya base utama Kita lihat di sini Kita bisa bikin walkband Membutuhkan 25 kayu Kita keluarin kayunya dari sini ya Kayu dari tas kita keluarin Dan langsung kita bikin kita punya walkband Walkband udah dibikin Berikutnya gue akan merencanakan untuk bikin anvil Anvil itu butuh metal 100 Hammer dan mallet Oke, metal kita ada 29 Ditambah di sini ada 95 Oke, kita punya cukup ya Kita punya cukup metal Berikutnya kita akan ambil Kita punya tas tool di bawah sini Kita buka Di sini kita ada mallet Dan juga ada hammer kemarin Oke, jadi sekarang kita bisa bikin anvil juga Untuk anvil dan walkband sudah kita taruh Seperti begini Anvil bisa kita taruh di atas itu Dan walkband bisa kita taruh di bawah Kita lihat untuk walkband kita bisa bikin Mungkin kita butuh yang namanya storage dulu ya Kita butuh work cabinet Kita butuh paku dan kayu Kemudian kita lihat di sini Untuk anvil Kita butuh yang namanya Tentunya pintu ada gak? Pintu-pintu dan nail ya Ada nail gak ya? Apakah bisa bikin paku di sini? Oke, kita bisa bikin paku ya Menggunakan metal kita bisa dapat 5 paku Terus kita bisa bikin pintu besi Penutup untuk jendela Bisa bikin jendela Bisa bikin pager besi Oke, kita bikin pager dari besi Tetapi furniture dari kayu gitu ya Jadi untuk defense kita bikin dari besi aja sekalian gitu maksudnya Gue butuh banyak resource tentunya Terutama besi Kita bakalan turun dulu ke bawah Untuk mencari besi-besi Ini tutup kita ambil dulu Kemudian kita drop di sini Drop Oke Moga-moga Tidak ada zombie yang seram Kita mengumpulin besi-besi Dengan memukulin Mobil-mobil rongkokan Hari sudah mulai malam Dan di sini kita sudah berhasil mendapatkan Beberapa barang-barang yang kita butuhkan Berbeda seperti hari-hari sebelumnya Di mana kita belum memiliki target sama sekali Di sini kita sudah punya target Yaitu kita akan mengumpulkan resource Maka dari itu Kita berhasil mendapatkan Ada sekitar 250 kayu Ada 123 besi Ada 57 brush Dan kita dapat 58 batu Selain dari itu kita juga mendapatkan beberapa barang-barang yang kita butuhkan mungkin untuk ke depannya Sekarang kita butuh storage dulu Jadi gue mau taruh di sini ada peti yang kita temuin di bawah tadi ya Kita menemukan peti di bawah dan peti ini akan kita gunakan sebagai storage utama kita Dan sekarang gue bakal turun ke bawah dulu untuk menutup pintu depan kita Hati-hati ada zombie atau apa gitu ya Jadi sekarang kita akan ambil mejanya dan meja akan kembali kita taruh di depan pintu untuk nutupin pintu masuk utama Kemudian kita ambil sebuah storage box di bawah sini untuk kita taruh di atas nantinya Yang tadi kita temukan di bawah akan kita taruh di atas sini menyebabkan kita memiliki dua peti sekarang ya Oke target pertama kita adalah sebuah cahaya di mana kalau malam hari itu sangat gelap sekali Maka dari itu kita akan lihat ke bagian crafting dan di sini ada yang namanya api unggun Untuk bikin api unggun kita butuh 50 kayu dan 9 batu Semoga-moga api unggun ini akan memberikan penerangan yang cukup untuk malam-malam kita bekerja gitu ya Malam ini kita akan bekerja bikin ini bikin itu merapihkan kita punya base atas ini base kita Base baru Oke kita cek dulu di anvil untuk bikin pintu kita butuh yang namanya 250 metal ya 250 metal itu banyak banget kita cuma punya sekitar 123 Kalau kita lihat ke bagian luar kita dapat melihat ada zombie raksasa di sebelah situ Kemudian ada beberapa zombie-zombie kecil yang jalan-jalan gitu ya Malam ini cukup berbahaya sekali kita nggak boleh keluar dari rumah Zombie raksasanya terlihat sih mendekat ke daerah kita Dan kita tidak ada ekipmen Maka dari itu sekarang kita bakal ngumpet dulu Jongkok di sini berharap zombie tersebut tidak masuk ke rumah kita gitu ya Sambil bersembunyi kita bakalan menyimpan semua barang-barang tidak digunakan ke dalam peti sini Jadi kita mau rapihin kita punya barang-barang gitu ya Untungnya kita udah punya banyak makanan yang kita taruh di sebelah sini Jadi kita makanan cukup aman Hari sudah pagi dan sekarang saatnya kita kembali mencari resource seperti kayu dan besi Sebagian besar sih yang kita butuhin besi ya bukan kayu ya Kalau bisa sih kita utamain besi dulu gitu ya Segala jenis metal-metal begitu Oke semua barang-barang yang mungkin dibutuhkan kita ambil-ambilin aja Kayak tools-tools itu bakalan kepake untuk bikin ini untuk bikin itu gitu ya Hmm tong sampah ada baterai juga kita ambil-ambilin Tadi gue nemu car 98 tapi belum ada pelurunya Disini nyari peluru susah kayaknya kita masih bikin sendiri deh peluru-pelurunya Oh baru gue bilang Tapi gak tau nih peluru buat apa nih M855 peluru buat apa itu ya Hmm banyak banget sih pistolnya banyak macem-macem Jadi pelurunya juga banyak macem-macem Aduh udah pernah kita pukul itu Hotdog 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 kosong hotdog Sudah kita gali-gali kemarin hotdog ya Di hari ketiga ini zombie-nya jauh lebih banyak daripada hari sebelumnya Kayaknya zombie-nya makin-makin banyak deh Buset dah Ini kita udah bunuh 1, 2, 3, 4, 5 disini Datang terus lagi zombie-nya gak berhenti-berhenti gitu Hmm ada busi, ada baterai Kita kumpulin semua barang-barang Masukin ke backpack-nya Kita masukin backpack Gue nemu apa namanya Sebuah ini ya Tadi kret ya Ada kret gede tuh Kret gede banget Kayaknya sih bagus Untuk nyimpen barang nanti Buat gantiin kita punya box kayu Kalau box kayu kan terlalu kecil gitu Tempatnya terlalu sempit Kalau pakai kret warna oranye itu Keliatannya sih bakal keren Untuk hiasan, dekor, segala macem Menyusul lah Kita cari yang penting dulu Seperti biasa Wuuu Box tadi gede tadi malem ya Yang tadi malem kita lihat di pom bensin masih ada disitu loh Masih ada disana Waduh Markas kita di Waduh markas kita disono juga pak Dia nungguin markas kita Gimana tuh Pelan-pelan Jangan sampai dia tau ya Kalau dia tau markas kita disini Mungkin dia bakal nungguin terus Tepat kita Bahaya gitu Oke Kita sudah berhasil sampai ke markas Gue dapet banyak barang disini Banyak banget barangnya Kita punya Coba Gue kumpulin lah Kita kumpulin Bras taruh sini Pistol atau sementara ini Kita simpan dulu ya Pistol-pistol ya Pistol-pistol belum kepake ya pak Kita gak ada pelurunya Susah nyari ya Pistol nanti Menyusul Untuk tab segala macem Waduh gila Barangnya banyak banget Terus disini barangnya super banyak banget Sangat banyak banget jenis barang-barangnya gitu ya Untuk mendapatkan metal ini Makin lama makin susah Soalnya kan Mobil-mobil sekitar ini Udah gue pukulin semua tuh Mobil-mobil sekitar kita Udah kita pukulin semua Dengan kata lain Kita mesti makin lama Kita mesti Pagi makin jauh Makin jauh Makin jauh Maka dari itu Target kita akan kita ubah sedikit Yang tadinya Target utamanya Bikin markas Sekarang target utama kita Adalah bikin Sebuah alat Untuk membantu Kita punya survival dulu gitu ya Yang paling penting disini Yang udah gue liat sih Disini ada yang namanya Atom Sevalger Sevalger Ya pokoknya intinya Menggunakan alat ini Kemungkinan besar Kita bisa mengubah Barang-barang yang kita temuin Yang gak berguna gitu Jadi sesuatu yang berguna gitu ya Jadi bahan baku yang berguna Gue punya semua barangnya Kecuali kabel-kabelan Dapet dimana gue kabel ya Kita mesti cari toko elektronik Ada gak ya toko elektronik sekitar ini ya Moga-moga sih kita dapet Memu toko elektronik deh Kalau ada toko elektronik Kita bisa bikin itu tadi Untuk Atom Sevalger Wuh Ada minuman asik Kita butuh minuman Toko elektronik Toko elektronik Dimana kamu Apa ini White Apa itu white Ada imposter Kenapa ada imposter disana Ya koleksi aja lah Iasan langka itu sepertinya Kabel Kabel Dari rumah-rumah Mungkin ada kabelnya kali ya Apa ini Tartar Ada heavy face lagi Heavy face Cukup Cukup bagus sih Kita kumpulin heavy face Dimana kira-kira Kita bisa mendapatkan kabel Satu-satunya Yang kepikiran sama gue Tentunya Toko Toko elektronik Tapi gue gak liat satu pun Toko elektronik Tidak ada toko elektronik Satupun disini Ada kursi loh Ada kursi Bisa kita ambil Oh bisa Kita punya kursi Mayan Markas kita Akan punya kursi Setiapnya habis ini Ada yang ikutin gue Mati kamu Meja Zombie Pembawa meja Banyak banget Berapa banyak sih Zombie Bawa meja disini Kita bunuh zombie Meja Kita bunuh zombie Lemari Bawanya aneh-aneh Bukannya bawa apa Yang lebih Masuk akal Kabur Sini loh Balik loh Baru Bawa meja lagi Tiap kita bunuh Zombie Bawa meja Food market Food market Dengan kata lain Disini bakal banyak makanan Kita bisa dapat Gue liat ada sesuatu Di lemari situ Minuman Asik minuman Satu jirigen Lagi minuman Jirigen minuman Kita liat disini Ada tomat Ada tomat lagi Waffle Ada jirigen minuman lagi Wah asik lah Asik lah Minuman kita banyak nih Kita punya banyak minuman Ada pumpkin juga Waduh Penuhan pak Penuhan pak Pumpkin kita ambil Siapa itu Halo Oh bisa trading ya Bisa trading Pakai duit Oh duit rupanya Kepakai di food market Kita bisa beli makanan Bisa beli minuman disini Yaudah nanti Menyusul Menyusul Kita rampok dulu Kita rampok dulu Yang gratis Ngapain beli ya Ada yang gratis Kita ambil dulu Yang gratis Beli Menyusul Gratisan Let's go Oke Semua yang bisa kita ambil Kayaknya udah kita ambil nih Mumpung gak ada zombie Kita coba cek dulu Kita cek Di food market Kita bisa beli Minuman Bisa beli golf club Bisa jualan juga Kita bisa jualan Tinkle Pastry Oke oke Nantilah nanti Sekarang 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 Kita akan Mencari toko elektronik Tandai Kalau ada toko makan Tentunya ada toko elektronik juga Hospito udah pasti Tandai untuk obat-obatan ya Untuk nyari obat-obatan Disitu Dimana Ngapain sih Dekat-dekat Wiss Ada tomat di kepalanya Ada tomat Ada apel-apel maksudnya Dapet apel Mayan Ini ada Ini ada minuman lagi nih Yah Gak bisa diambil Hup Hup Oke mati zombie Ada haksau Waduh Penuhan lagi udah Gara-gara kita bawa kursi sih Hunting Uh Ada tempat hunting Pasti punya banyak pistol Disana ya Oke oke Kita sudah mulai ngerti Sekarang Untuk mencari resource-nya Dimana-mana aja gitu ya Yang tadinya Kita cari resource Sembarangan gitu ya Diatong sampah Uh Apa ini Ada sayap ya Ada sayap Sayap dari kardus Lumayan Untuk hiasan Dan untuk menghalangi Zombie gitu ya Hup Hup Oke Zombinya tidak bawa apa-apa Ada mobil Kita pukul Oke Masih bisa dapet metal Ambil semua metal Wuh Di toko peluru Toko sepeluru Toko senjata Kita dapat melihat disitu Ada macem-macem tadi isinya Ada kapak Helm Ada tas Terus ada Masker Bukan masker Ada kart lagi gitu ya Aduh Gak ada yang kepake Tapi Tidak ada pelurunya Bapak apa Makanan ayo Itu kita kumpulin Makanan-makanan Dan makanan Kita kumpulin Waduh Penuh Masukin sini Masukin situ Gue denger suara Nah kan Ada kan Ada kan Bentar Bentar Kayak sih Dia gak ke tempat kita deh Kayaknya Progress kita di game ini Cukup lama Bisa dibilang ya Cukup lama sekali Cukup lambat sekali gitu ya Tetapi ada sedikit progress lah Setidak ya Ada progress sedikit Sedikit gitu Ada baterai lah gitu Ada baterai Masih belum ketemu Kabel gue masih belum tau Kabel daripada dimana ya Kabel 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 Toko elektronik Dari tadi gue muter-muter Gak nemu gitu ya Oke kita sudah sampai di rumah Sofa sudah gue taruh disitu Tempat penyimpanan barang Sudah gue taruh disana Barang-barang sudah super penuh Kita bakal simpen lagi Kita punya makanan ya Penuh makanan Banyak banget makanan kita Kita sekarang udah punya Dua tas isinya makanan semua ya Dua tas full dengan makanan Wow gila Wire nemunya dimana Bikinnya pake apa Gak ada gitu ya Untuk aki Kita udah cukup banyak Obat-obatan juga Sudah ada gitu ya Sudah ada obat ini Sudah ada obat itu Hmm Yaudah Ternyata kita emang Mesti jalan lagi Mesti jalan lagi Mesti muter lagi gitu ya Oh useful for stripping wire and rewiring elektronik Mungkin Ini bisa kita pake ke Ke aki atau semana gitu ya Coba coba Atau bisa kita pake enggak ya Wire cutter Mungkin tools ini bisa kita gunakan untuk Bongkar-bongkar Bongkar-bongkar barang-barang elektronik Di depan ini ada kabel listrik Mungkin bisa kita congel-congkel kali ya Kabel listrik ya Coba kita keluar Mungkin Kabel listrik itu bisa kita ambil deh Dari tiang listrik Bisa gak ya Gak bisa ya Tiang listrik gak bisa kita ambil Kabel Dimana kabel Ini ada kabel ini pak Ambil lah kabelnya Di mobil juga banyak kabel harusnya kan Banyak kabel di mobil kok Kenapa gak diambil Kabel 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 Gak bisa tiang-tiang kita pukulin gak efek Daripada tidak terjadi Satupun kita punya target hari ini Jadi pintu akan kita bikin 60 detik lagi kita akan punya pintu gitu ya Pintu udah jadi Langsung saja kita taruh di sebelah sini ya Pintu bakalan nutupin bagian atas aja gitu Bagian bawah mah menyusul Kayak begitu Oke kita coba buka Oke kita punya pintu Untuk lantai 2 kita Lantai 1 ya Pakai itu aja dulu Lantai 1 kita bariket aja lah Kita bariket pakai kayu ya Soalnya metal agak susah nyari Yang penting kan bagian atasnya lebih aman gitu ya HPnya 2000 gitu Setidaknya waktu kita punya pintu digebukin Kita bisa loncat ke bawah Atau melarikan diri Atau bagaimana gitu Atau kita bunuh nanti zombie dari belakang Ya seperti begitu Oke 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 Jadi target kita Untuk bikin pintu Untuk bikin base Tidaknya udah tercapai lah Kita udah ada unfill Kita udah ada walkbench disini Udah ada tempat storage Dan tempatnya udah cukup aman Dengan pintu Dan ada cahaya dari obor disitu ya Dari campfire disana Oke Jadi kita punya rekaman Akan kita selalu lulusan disini Ketemu lagi semoga di video selanjutnya Di channel gue Otakure Thank you all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!